Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Naruto Yang mendapatkan setengah kurama menggunakan Shiki Fujin yang digunakan oleh Orochimaru Sebelum lanjut pembahasan Alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Setelah 3 tahun berlalu dimana dunia kehilangan sosok pahlawan itu Naruto dan juga Kurama Akhirnya kabar mengenai mereka terdengar lagi nih Dimana hal yang tak terduga terjadi pada Boruto Portex chapter 9 Dimana Kurama ternyata hidup lagi di tubuh Himawari dalam wujud anak-anak Dan kejadian ini lantas membuat dunia Shinobi jadi gempar Dimana yang awalnya mengira bahwa Naruto memang akan tidak dimunculkan lagi di Boruto Karena Naruto tersegel dan juga Kurama mati Nyatanya hal ini terpatahkan karena Kurama hidup kembali nih Dimana dengan begini maka ada kemungkinan besar Naruto akan kembali lagi Karena jika ada Kurama maka Naruto juga pasti akan hadir kembali di Boruto Kehadiran Naruto kembali tidak akan membuat MC anime ini itu Boruto akan terganggu ya Karena sebelumnya pun saat Naruto masih ada Tetap Boruto lah yang paling ditonjolkan Dan bisa saja kehadiran Naruto nantinya malah akan membuat Boruto semakin seru lagi Dimana akan ada kejadian dimana Naruto harus melawan sahabatnya sendiri Yaitu Uchiha Sasuke yang dikloning oleh Senju Dan bukan itu saja nih Selain Naruto akan melawan kloningan Sasuke Naruto juga harus melawan musuh yang sudah susah payah ia taklukan dulu Yaitu ada Ishiki Utsutsuki Dimana Jura sang ketua Senju adalah kloningan dari Ishiki Utsutsuki Makanya Jura menargetkan Naruto sebagai target yang hendak ia makan Dan jangan lepokan juga nih Bahwa jika Naruto berhasil kembali Maka bisa saja dari sinilah awal mula Kawaki menjadi sosok jahat Dimana bisa saja Kawaki malah akan bergabung dengan Jura yang berkeinginan untuk mengumpulkan para biju Nah itulah tadi beberapa hal yang akan terjadi jika Naruto kembali Dan yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah Apakah saat Naruto kembali nanti Naruto akan kembali mendapatkan Kurama di tubuhnya? Oke tanpa panjang lebar ini dia pembahasan soal apakah Naruto akan menjadi Jinchurki Kurama lagi ataukah tidak Check this out Nomor 1 Naruto mendapatkan setengah Kurama Jika Naruto berhasil dibebaskan Maka sepertinya Naruto akan menggunakan Kurama lagi untuk melawan musuh yang ia ingin menghancurkan dunia Shinobi Seperti Jura, Kode dan Kawaki Ya dikarenakan Himawari yang memiliki Kurama saat ini di tubuhnya sangatlah minim pengalaman dalam menggunakan kekuatan biju Berbeda sekali dengan Naruto Dimana Naruto sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan kekuatan Kurama bahkan menyelamatkan dunia Shinobi Jadi jika Naruto berhasil dibebaskan dan dia mengetahui tentang Kurama yang terlahir kembali di tubuhnya Himawari Maka bisa saja Naruto akan mencoba untuk membawa Kurama ke tubuhnya lagi Dan ada sebuah cara yang sudah pernah terjadi dimana cara ini bisa membuat Naruto bisa memiliki Kurama lagi nih Dan cara ini adalah dengan membagi Kurama menjadi dua Iya, kalian harus ingat bahwa dulu saat perang dunia Shinobi keempat Kurama ada dua karena sebelumnya dibagi oleh Minato menggunakan Shiki Fujin Dimana ternyata chakra yang disegel oleh Minato menggunakan Shiki Fujin ini Bukanlah hanya chakra Kurama saja melainkan malah memecah Kurama menjadi dua Dan sekarang Kurama yang dulu pernah mati akhirnya hidup lagi Yang membuat Kurama bisa dibagi dua lagi seperti yang dilakukan oleh Minato dulu Dan caranya adalah begini nih Jika dulu Minato menggunakan Shiki Fujin untuk menyegel chakra Kyuubi dan membaginya menjadi dua Maka Naruto tidak akan bisa melakukan hal ini Karena Shiki Fujin adalah jutsu terlarang dimana setelah menggunakannya Maka penggunanya akan mati Dan tepat saja semua pengguna Shiki Fujin seperti ada Minato dan juga Hiruzen Mati seketika Maka dari itu Naruto tidak pernah menggunakan Shiki Fujin karena setelah itu dia akan mati Namun ada sebuah cara yang bisa digunakan oleh Naruto nih Yaitu dengan bantuan Orochimaru Ya ingatkah kalian saat Orochimaru membangkitkan 4 Hokage Orochimaru disini menggunakan Shiki Fujin untuk membebaskan chakra dari 4 Hokage ini Namun Orochimaru bisa mengakali Shiki Fujin agar dirinya tidak mati Dimana saat tubuh Orochimaru mati tubuh ularnya langsung pindah ke tubuh baru yang ilah zetsu putih Dan Orochimaru berhasil menggunakan Shiki Fujin tanpa mati Jadi bisa saja nih Naruto meminta bantuan Orochimaru untuk menyegel Kurama dengan Shiki Fujin dan membaginya menjadi dua Dimana setelah itu Orochimaru akan menyegel Kurama ke tubuhnya Naruto Dimana Naruto akhirnya kembali memiliki Kurama lagi tanpa harus mengambil Kurama di tubuhnya Himawari Yang mana jika diambil akan membuat Hiramawari akan mati Ya walaupun pasti kekuatan dari Kurama kecil dan Kurama besar ini jauh berbeda Namun hal ini tidak terlalu buruk jauh daripada tidak memiliki kekuatan Kurama sama sekali Dimana Naruto bahkan tidak berkutik melawan Buruto yang dikendelikan oleh Momoshiki Nah itulah pembahasan kami ini mengenai Naruto yang membagi Kurama menjadi dua nih guys Dimana ada kemungkinan besar nih guys ya Saat Kurama dinyatakan bahwa dia sudah hidup kembali ini Naruto kemungkinan juga akan bebas cepat atau lambat nih guys Ya dikarenakan saat hilangnya Naruto dan juga Kurama ini bisa dibilang anime Buruto sedikit menjadi sepi guys Dan mungkin inilah gebrakan baru dari pihak Buruto Dimana akhirnya Kurama dihidupkan kembali dan mungkin selanjutnya nanti Naruto juga akan dibebaskan Namun yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah Apakah saat Naruto ini sudah dibebaskan dan dia tahu bahwa Kurama hidup kembali di tubuhnya Himawari Apakah Naruto akan mendapatkan kembali Kuramanya kembali di tubuhnya Dan ada satu jawaban yang mungkin masuk akal dan tidak merugikan siapapun guys Yaitu dengan cara membagi Kurama menjadi dua guys Dulu kalian harus ingat ya guys bahwa di perang dunia Shinobi keempat itu Ada dua Kurama dan itu adalah murni dua Kurama guys bukan sebuah kloningan Dimana ternyata hal ini terjadi gara-gara Minato menggunakan Shiki Fujin untuk mengambil setengah cakra Kurama Dimana tujuan Minato itu adalah agar si Kurama ini bisa desegel di tubuh seorang bayi yang bisa dibilang sangat masih lemah guys Dan ternyata yang diambil Minato itu bukan hanya sekedar cakra saja Melainkan juga adalah sebuah jiwa dan bagian tubuh lainnya Dimana ternyata gara-gara Minato yang menggunakan Shiki Fujin dan mengambil setengah cakra Kurama Kurama ternyata terbagi menjadi dua yaitu Kurama putih dan Kurama hitam Atau yang bisa disebut sebagai Yin dan Yang Dimana akhirnya Kurama ini akhirnya menyatu kembali di era Naruto Namun ternyata Kurama ini malah mati dan akhirnya hidup kembali Jadi cara yang tepat untuk Naruto bisa mendapatkan Kurama kembali adalah Dengan cara Naruto membagi Kurama menjadi dua lagi menggunakan Shiki Fujin Namun masalahnya adalah Shiki Fujin yang digunakan itu akan mengutuk dan membuat penggunanya jadi terbunuh seperti Hiruzen dan juga Minato Namun ada satu cara agar pengguna Shiki Fujin ini tidak mati Yaitu cara yang digunakan oleh Orochimaru Dimana Orochimaru sebelum kematiannya dia bisa berpindah tubuh ke tubuh lainnya Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Kurama yang akan menjadi dua Dimana Naruto dan Himawari akan memiliki satu-satu Terima kasih telah menonton sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax